Ya kita persiapan nanti kita ya, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur karena kami sudah dibawa ke dalam satu kerajaan yang besar, yang mulia, yang agung, kerajaan terang, kerajaan Bapak Surgawi, dan rajanya adalah anak yang tunggal, raja dari segala raja. Dan kami percaya bahwa kami sudah dialihkan dari dunia yang penuh dengan kegelapan, ke dalam dunia yang penuh dengan terang. Dan kami tidak lagi hidup dalam daging kami, tapi kami hidup dalam roh kami. Kami menjadi umat yang sudah diberikan satu janji di dalam benih yang sempurna, benih yang kekal, Sang Mesias. Dan dari janji-janji itulah kami mau belajar dari hati Bapak yang begitu indah, begitu baik, dan yang penuh dengan pengertian, akan belas kasihan yang jauh lebih besar daripada seluruh dosa umat manusia. Dan ia memberikan anak yang tunggal, supaya kami mendapatkan satu jalan masuk kembali ke dalam kerajaan keluarga Allah yang besar itu. Dan kami bersama-sama dengan semua orang percaya yang sudah mendapatkan, sudah mengerti akan firman Tuhan, kami semakin ditegukan bahwa kami adalah umat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan karena banyaknya orang, bukan karena kami memiliki lebih daripada umat yang lain, suku bangsa lain, ataupun orang lain di sekitar kami. Tetapi karena Kristus hadir dalam hati kami. Karena benih yang kekal itu sudah tertanam dalam hati kami. Darah daging Kristus sudah menjadi milik kami. Maka disitulah kami menjadi keturunan yang baru, keturunan kerajaan Bapak Surgawi, keturunan anakmu yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari ini dengan firmanmu, supaya kami tidak menjadi orang-orang farisi alih taurat dan orang Yahudi, yang memusuhi engkau, dan yang menolak, dan yang terus akhirnya menghujat engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita membahas satu pengajaran tentang benih yang kekal, benih surgawi, benih ilahi. Nah, setelah kita membaca dalam Yohanes wassal 8, Yohanes wassal 8, dari ayat yang ke... 28 ya. Yohanes wassal 8, ayat yang ke-28. Dari ayat 27 itu ada satu hal yang sangat miris sekali ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bangsa Israel itu bangsa yang memuja-muja Tuhan, tapi Tuhannya sendiri datang, dia tidak tahu. Jadi seperti anak yang dipelihara oleh orang tuanya, dan waktu besar dia tidak mengerti orang tuanya. Sesudah itu rasanya orang tuanya itu mungkin nyesel juga gitu ya. Punya anak yang tidak tahu budi seperti itu. Dan itu satu pengertian yang secara sederhana kita bisa merasakan hati Allah yang ditolak oleh umatnya. Dan itu penolakan itu adalah penolakan yang diberi kesempatan untuk pertobatan dan perubahan hidup. Tetapi, sesudah mereka tidak berubah. Dan mereka malah membunuh Yesus Kristus. Jadi mereka tidak mengerti sebenarnya. Apa yang membuat mereka tidak mengerti dan melawan Tuhan? Nah, kita akan pelajari hari ini ya. Nah, setelah perhatikan Bapak Yohanes wassal 8, ayat yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Meninggikan artinya memuja. Ya, memuliakan. Meninggikan. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku. Jadi jelas Tuhan Yesus tidak membawa misi pribadi. Tidak membawa keinginan pribadi. Tidak berbicara kemauannya sendiri. Surah pelayanan yang paling tertinggi adalah pelayanan yang kita tidak membawa apapun yang berasal dari diri kita. Dan mungkin kalau kita mau jujur mengatakan itu, maka tidak ada orang yang bisa sepenuhnya punya hati itu hanya melakukan kehendak Tuhan atau Bapak. Nabi-nabi semua itu tidak ada yang berhasil. Raja-raja tidak ada berhasil. Imam-imam tidak ada berhasil. Dan hanya Yesus yang berhasil. Satu-satunya. Ini satu eksklusifitas, satu finalitas yang tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Surah kenapa saya seringkali membicarakan tentang finalitas Kristus. Karena banyak orang yang mengangkat rohaniawan, orang-orang yang pemimpin rohani, dianggap itu lebih tinggi dari Yesus. Abraham dianggap lebih tinggi dari Yesus. Jadi waktu Mesias datang, tidak bisa kami keturunan Abraham. Kamu siapa? Seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan Yesus tidak membawa keinginan pribadi, kemauan pribadi, cita-cita pribadi juga tidak. Kalau surah jujur, kita punya cita-cita dengan hidup kita sekarang, beda jauh. Beda jauh. Dan itulah yang Tuhan pimpin untuk kita lewati. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ini bentuknya adalah bentuk yang pasti, dan tidak terlepas, dan selalu mengikutinya. Jadi Yesus itu selalu beserta dengan Bapak dalam segala peristiwa, segala perkara. Dan hanya satu dia ditinggalkan, karena dosa. Tiga hari. Hanya tiga hari. Perpisahan Yesus, anak, ditinggalkan Bapak, menghasilkan satu ketidak terpisahan kita selama-lamanya dengan Bapak. Kenapa Yesus terpisah? Karena dia terpisah, karena untuk bertemu selama-lamanya. Dan kita semua berpisah di dunia ini nanti. Satu-satu kita pisah. Orang tua, anak, anak dengan anak, dengan mertua semua, pasti pisah. Ya, pisah karena kawin, pisah karena pekerjaan, pisah karena kematian. Tapi nanti kita akan bertemu beserta dengan Tuhan selama-lamanya. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Jadi, Bapak itu tidak mencuekkan Tuhan Yesus. Selalu menyertai Tuhan Yesus, selalu bersama dengan Tuhan Yesus, dan tidak pernah terlepas dengan Tuhan Yesus dalam segala apapun, dalam doa ketsemani, Bapak di sana. Di dalam penyalipan, Bapak di sana. Di dalam kenaikan, Bapak menyertai anak. Dan selalu beserta dengan anak. Ia tidak membiarkan aku, ia menyertai aku, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Surah ini satu kalimat tentang teritunggal yang sangat kuat sekali, dan kita tidak pelajari di sini. satu hubungan Bapak dan anak yang tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun. Dan itu dijaminkan kepada kita. Ya, dijaminkan kepada kita. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang sudah percaya ini ya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kalimat merdeka ini menjadi masalah? Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kami tidak diperbudak siapapun. Kami sekarang adalah keturunan dari Abraham, anak Abraham, keturunan fisik ya, keturunan secara jaki. Bagaimana Yesus menjawab? Kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Jadi ini bukan soal keturunan Abraham, ini masalah dosa. Dosa yang dari sejak Adam itu, Abraham pun jatuh dalam dosa, dan Abraham pun harus ditebus dalam dosanya. Dan mereka berpikir Abraham itu adalah orang kudus, orang suci, dan kalau saya keturun Abraham, otomatis saya pasti orang yang suci, orang yang kudus, dan saya tidak akan dibinasakan Tuhan. Sesudah semua agama Kristen yang tradisional, yang mainstream, yang kuno-kuno itu, yang sukuisme, itu semua merasakan bahwa perasaan keturunan jasman ini, menjadi jaminan keselamatan. Dan yang ditentang oleh reformator adalah, kalau kamu sudah dibaptis di gereja, maka kamu pasti selamat. Karena yang menyelamatkan kamu bukan Tuhan Yesus, gereja. Dan itulah doktrin Roma Katolik, pada waktu abad 17, 15-17. Dan sekarang agak berubah, pada abad-abad yang akhir ini ya. Dan mereka mulai memperbaiki diri. Nah setelah dikatakan di sini, kamu akan merdeka, kata Yesus padanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Setelah tinggal dalam rumah, artinya bersekutu dan bersama-sama dengan Bapak, dan tidak pernah tinggalkan dengan Bapak, dan itu kalimatnya memakai kalimat sekali untuk selama-lamanya. Our stance, present, dan itu menunjukkan kepada satu persekutuan yang tidak pernah terlepas, kapanpun dan saat apapun. Dan semua kata-kata penebusan, pengampunan, semua itu our stance. artinya apa, bahwa dilakukan sekali oleh Tuhan dan dijaminkan seumur hidupmu. Jadi kalau ada orang yang menolak keselamatan itu tidak selamanya, keselamatan itu bergantung pada ketaatan kita, sesudah orang itu secara tidak sadar, itu menghina karya Kristus yang sempurna. Jadi keselamatan itu, kalau sudah dimetraikan oleh roh kudus dengan darah Yesus, sudah tidak ada dosa yang bisa membuat kita menuju maut. Semua dosa ditaklukan oleh Kristus dan di dalam jiri kita ada darah tubuh Kristus. Surah ini sangat logis sekali sebenarnya. Tapi mengapa banyak orang Kristen menolak keselamatan seperti ini? Tapi lebih percaya keturunan saya ini orang anaknya pendeta, pasti saya selamat. Kenapa? Papa saya pendeta. Oh saya di baptis gereja ini, pendetanya ini, berarti saya pasti selamat. Bukan, ya? Nah Tuhan Yesus dengan keras sekali dalam Yohannes fasad 8 ini, itu marah dengan orang Israel dan memprovokasi orang Israel supaya mereka benar-benar bertobat. Dan dikatakan di sini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, amin. Sesungguhnya kamu pasti merdeka. Enggak, pernah enggak merdeka. Jadi saya sekarang tanya, seudah-seudah sudah dimerdeka Kristus, sudah percaya, sudah lahir baru. Seudah merasa merdeka belum? Pak, saya masih berdosa, Pak. Melakukan banyak ini. Surah tahu, bangsa Indonesia ini sudah merdeka belum? Terus banyak orang katakan, kita belum merdeka. Itu bodohnya luar biasa. Sudah merdeka 17 Agustus 1945. Kok ngomong belum merdeka? Kita masih dijajah. Dijajah Pak, ekonomi. Kita dijajah politik. Kita dipengaruhi dan disetir oleh bangsa asing. Betul, gitu? Kamu punya MPR, kamu punya DPR, kamu punya presiden, kamu punya hak semuanya. Kok bisa ada rakyat mengatakan, wah, kita ini dikuasai oleh asing. Apanya dikuasai oleh asing? Kamu punya MPR, DPR rapat terus, gitu? Nah, setelah, kadang-kadang gak masuk akal, gitu. Perkataan-perkataan gak masuk akal. Nah, setelah kita belajar hari ini adalah benih yang kekal, benih yang memerdekakan, benih yang tidak pernah dilepaskan dari hidup kita. Jadi kita adalah keturunan surgawi. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Setelah kita akan melihat ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kamu ngomong, kamu itu keturunan Abraham. Nah, kamu kok mau bunuh saya? Kamu susah benci saya? Nah, mungkin itu. 38. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Siapa Bapakmu tadi? Abraham. Jadi Bapakku ngomong apa? Aku ngomong kepada Bapakku yang dia senang apa? Ya, saya ngomong senang. Sekarang kamu ngomong, kamu membenci saya? Keliru. Bapakmu, Abraham itu cinta saya, menyembah saya, mengakungar saya, menantikan saya. Kok kamu tidak mau? Kamu malah bunuh saya. Jadi artinya apa? Jadi kamu bukan keturunan Abraham. Secara fisik, kamu anaknya Abraham, tapi kamu bukan keturunan Abraham di dalam imannya. Jadi orang Kristen bisa menjadi Kristen secara daging, tapi belum tentu Kristen di dalam dunia rohnya, spiritualnya. dan mereka selalu melihat hal-hal seperti ini, ya kita juga sama. Hampir semua kita juga melihat ibadah, iman kita itu secara literal, fisikal, dan seringkali kita bertanya, kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang sulit kita lewati, kita kemudian mulai meragukan Tuhan. Ya Tuhan itu sebenarnya ngapain sih sekarang? Kok gak lihat saya, gak tolong saya, ya biarkan saya gitu. Setelah itu sama sebenarnya. Karena kita melihat secara jasmani. Secara jasmani. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami Iyal Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah atau pastilah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan, ada kerja berapa? Tiga. Mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh siapa? Bapakmu Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seolah yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah, pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jina. Bapak kami satu. Bapak kami satu, yaitu Allah. Nah, baru mereka sadar. Tadi kan Bapak saya Abraham. Ya benar, sekarang berdebatnya kalah sekarang. Nah, terus mereka loncat. Loncat kemana? Lebih parah lagi. Mereka loncat dan mengatakan, kami tidak dilarikan karena jina. Dalam arti bukan jina-jina secara fisikal ya. Tapi seperti bangsa Samaria yang campur gitu. imannya tidak karu-karuan. Bapak kami satu, yaitu Allah. Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka banyak orang yang bertanya pada saya, Pak Akung, Pak Akung itu, waktu saya mengajar Tritunggal itu, bangsa Israel itu belum mengerti tentang Allah itu Bapaknya. siapa bilang, saya katakan. Ini loh kalimatnya. Kalimat dari bangsa Yahudi mengatakan apa? Kami tidak dilahirkan dari jina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Jadi mereka ngerti Allah Bapak enggak? Ngerti, Pak. Kau tahu? Ini kalimatnya. Jadi banyak orang-orang yang tidak belajar, terus kemudian melihat Rok Kudus enggak ada dalam perjanjian lama. Bapak enggak ada dalam perjanjian lama. Konsepnya enggak ada. Nah, surah disini jelas. Ada surah. Ada orang namanya Abiel, Allah Bapakku. Ada namanya Beni Abiel. Ben, Ben itu anak. Bapak, El Elohim. Jadi anaknya Allah dia. Wah, hebat juga ya. Ben Abiel. Oh, kalau punya anak nama itu. Anak Allah surgawi. Sudah, jadi konsep Bapak itu sudah ada, sudah di dalam kehidupan orang-orang itu sudah ada. Dan roh juga ada. Dalam perjanjian lama. Profesor Norman Wright dan juga siapa ini? Selain Julbiki, saya lupakan. Yang tulis buku banyak. Billy. George Billy. Itu juga mengatakan dan membuktikan dalam Alkitab apa yang ada dalam perjanjian baru, semua itu adalah perjanjian lama. Dan dia seorang yang sangat brilliant di dalam mengungkapkan data-data itu semua secara Alkitabia. Dan pinternya luar biasa. Nah, sebetulnya dikatakan, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi dia, aku, dia, aku. Dia itu siapa? Selama Tuhan Yesus berkata dan dia berrelasi dengan Allah yang disebut dengan dia, dia itu siapa? Bapak Surgawi. Jadi selalu berrelasi dengan Bapak. Dalam pembicaraan dia, Bapak itu hadir walaupun tidak secara langsung berbicara. Tetapi Tuhan Yesus menghadirkan Bapak dalam setiap pembicaraan dia. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Kenapa, soalnya? Jawabannya sangat mengerikan, soalnya. Kenapa orang-orang itu tidak mengerti Yesus Kristus Juru Selamat? Anak alam maltinggi. Kenapa banyak orang tidak mengerti? Kok bisa mengerti? Mereka tidak mengerti? Kenapa? Kenapa bangsa Israel yang mendapatkan hukum Torah, perjanjian Tuhan Sunat? Dan 12 suku dipilih oleh Israel. Dan bukan hanya dipilih, dilubuatkan. Kok tidak terima? Kenapa? Soalnya, Yesus menjawab dengan tegas dan sangat menggoncangkan kita semua. dikatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Saudara, semua orang yang tidak menerima Kristus, siapa bapaknya? Marah-marah itu orang-orang yang beragama, kan? Oh, kami punya moral. Kami bisa mengerti, kami mengerti kebaikan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, iblis lah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ngomong, bapakku Abraham, Allah itu bapakku, Allah itu satu, bapakku satu, Allah itu satu, yaitu bapakku. Bukan hanya Abraham, Allah bapakku. Tuhan mengatakan tidak. Iblis lah bapakmu. Kenapa pada akhir zaman kita kan terkejut melihat Tuhan memisahkan orang dari yang kambing dan tumba. Karena kita berpikir orang ini beriman, pengasuh neraka. Oh, orang ini pengakuan warbiasa pelayanan. Loh, Tuhan kok dia masuk neraka? Karena bapaknya bapaknya bapak. Iblis bapaknya. Orang ini melakukan toret luar biasa, Tuhan. Dia itu begitu memberikan persembahan kambing dombanya, begitu luar biasa. Orang memuja-muja dia. Masuk neraka semua. Iblis bapaknya dia. Kadang-kadang kalau saya baca Tuhan Yusuf ngomong itu ya. Dalam Alkitab. Itu kadang-kadang saya tidak berani baca. Kenapa? Ini kalau kena saya gimana ya? Atau saya tidak sadar saya kayak itu. Bapak saya iblis sih. Saya keranjingan pelayanan seperti itu ya. Saya lupa apa yang Tuhan inginkan. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Sangat bisa. Kenapa anak Harun, anak Eli dibinasakan Tuhan langsung saat itu? Surat tahu? Surat tahu rahasianya apa? Membuat pelayanan palsu. Membuat api kemuliaan palsu. Artinya api kemuliaan palsu artinya apa? Seolah-olah melayani seolah-olah itu Yes, yes, yes. Kamu tidak pernah nyembah Tuhan. Saya pernah bawa ini dalam persekutuan pendeta-pendeta yang banyak di Bandung. Dalam satu gereja yang besar. dan saya beritahukan. Apa maksud Paulus mengatakan penjilat-penjilat anjing-anjing penyunat-penyunat palsu? Itu bukan dikatakan di luar gereja. Itu di dalam jemaat. Dan Tuhan Yesus menunjuk siapa? Bukan umatnya loh. Bukan jemaatnya loh. Ini pemimpinnya. Beberapa pendeta deketi saya. hati-hati kalau ngomong. Nanti yang tersinggung di atas habis kamu katanya. Ini ngomong ini ikut sana atau ikut saya? Ikut firman Tuhan dia ngomong gini. Atau mengingatkan saya. Kamu hati-hati kamu ngomong seperti itu. Saya gak bertulis. Tidak mengerti bahasaku. Kadang-kadang apa sih bahasa Tuhan? Tuhan katakan apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apa gak jelas? Setelah kita baca Alkitab kita jelas tahu oh ya Tuhan Yesus jelas itu Tuhan karena kita sudah dilahir baru kan kita sudah terima Tuhan Yesus orang Israel gak bisa mentok semuanya. Kena taurat dia mentok menerima akan seluruh ajaran rasul-rasul. Gereja-gereja asal mula menambahkan sunat kepada jemaat-jemaat baru. Mara Rasul Paulus dan mengatakan apa? Eh kamu jangan paksain merusakkan ajaran injil yang asli itu injil palsu jika kamu tambahkan sunat taurat injil jadi palsu. Garam menjadi hambar. Kenapa? Karena kamu tambahkan aturan baru. Kenapa kita orang Israel menjadi hambar? Karena kamu tambahkan sesuatu yang baru. Sehingga kamu hambar. Itu arti hambar. jadi ditambahkan tambahkan enak ini. Bukan kayak gini rasanya. Nah ini bukan soto ini. Ini jadi rawon soto dikasih kecap. Saya pernah dengan orang Afrika masak soto. Ayo Pak Yusuf tengah-tengah. Gok, sini. Kenapa? Kamu bisa masak soto soto gak? Bisa aja asal dari punggungnya. Masak ini ya. Eh saya tinggal enggak tahu berapa setengah jam terus kemudian giliran orang Afrika grupnya orang Afrika dia lihat wah dia senang gitu ah kurang kasih kecap jadi rawon bukan soto lagi begitu main kamu tuh masak kayak apa ini ini soto apa ini loh Pak saya tadi masak soto gak bisa hitam gini loh kok bisa hitam terus saya tanya siapa yang ngurusin ini tadi giliran siapa ini orang-orang tanya kamu kasih apa tadi bahwa dinyiput sepan udah ngatakan oh ini kecap wah dia seneng manis satu botol habis yang minta maaf siapa ya maaf Pak tadi ada yang nambah kecap wah ngacau tapi dirasa enak juga soto rasa kecap akhirnya orang Afrika wah seneng kita gak enak tapi lama-lama enak juga karena lapar perutnya bahasaku jadi banyak orang-orang yang tidak mengerti bahasa keselamatan bahasa spiritual kita selidik hari ini nah perhatikan baik-baik ayat yang keempat puluh empat saya ulang ya iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran surah ini bahasanya pakai pseudo pesudo ya p-s-e-u-d-o pseudo pesudo tes pesudo dan banyak dan semua dosa yang memasukkan kebenaran injil semua dalam kisah para rasur suratan semuanya itu pakai pseudo evangelion jadi injilnya itu tetap ada tapi ditambah gitu surah dan kalau kamu tidak bisa melakukan dikurangi sesuaikan dengan kamu nah itulah injil injil yang zaman modern ini adalah injil plus dan minus jadi bukan injil yang asli injilnya asli dia tahu tapi kan gak sesuai dengan saya ya dikorting lah injil kortingan wah ini kurang injilnya kurang mantep dikasih sunat dikasih aturan-aturan yang lain dan itu bukan injil dan dikatakan oleh rasul paulus itu injil palsu oke kita akan melihat ini apabila ia berkata dusta ia berkata atas keadaannya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta kalau sudah lihat seorang anak atau orang yang selalu bohong sudah kita harus hati-hati kenapa karena ada orang-orang yang tidak mungkin bisa gak bohong selalu bohong dan dalam pola hidupnya selalu bohong selalu tidak pernah ngomong kebenaran nah sebab jika dia tidak pernah sadar itu ada yang mengikat dia roh kegelapan itu dan dia sedang di dalam bujuk rayu iblis bapak kegelapan dan anak dari kecil itu bisa melakukan kebohongan tanpa diajar karena natur kita ini sudah jatuh dalam dosa dan kalau natur itu dipelihara maka lingkungan itu sangat subur mendukung pohon yang rusak ini jadi kita ini ditanam di dunia yang seluruh dunia ini adalah bukan tanah yang baik Tuhan katakan dengan jelas dan jika ada bibit-bibit daging kita itu tumbuh syukur dan sepilih tanah yang baik supaya dia bisa berubah dan seorang natur daripada iblis yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran seorang bentuk kalimat sama auristens bentuk menetap tidak berubah jadi iblis itu tidak mungkin berbuat kebenaran satu titik pun enggak tidak ada kebenaran dalam hidupnya dan semua hidup iblis adalah hidup tidak benar nah pak kalau seperti itu kalau seumpama iblis berlaku satu kebenaran satu kebenaran diantara seribu dia dosanya itu kalau seribu dosanya dia melakukan tanda petik kebenaran ada sepuluh saya tanya apakah dia boleh dikatakan oh dia bukan bapak pembohong pak karena tidak setiap perbuatannya itu berbohong berdusta enggak dia ada baiknya pak ini adalah filosofi yin dan yang sejelek-jelek orang ada baiknya sebaik-baik orang ada jeleknya ada dosanya ada perbuatan yang benarnya nah surah dipakai untuk melawan firman Tuhan sudah dikatakan demikian saya tanya sekarang apa motivasinya iblis berbuat baik seluruh perbuatan untuk siapa nah surah perbuatan baik dengan kebenaran yang tidak pernah bisa dilakukan itu bukan satu peristiwa satu kejadian satu tindakan bukan surah itu berkaitan dengan hatinya yang tidak bisa berbuat baik yang tidak ada kebaikan dan dusta semuanya itu dari hati jadi kalau orang sekarang saya berbuat baik aduh baik dengan kamu ya tapi hati saya jahat apakah yang baik tidak jahat di dalam kebaikan dan itu kejahatan kejahatan yang paling jahat adalah berupa kebaikan pelayanan yang paling kudus adalah pelayanan yang seolah-olah dikuduskan oleh dirimu sendiri wah ini pelayanan yang kudus kenapa yang sudah saya doakan sudah kita nah ini kudus enggak pelayanan kudus berasal dari siapa dari Tuhan bukan dari manusia jadi hebatnya iblis itu adalah memalsukan kebenaran menjadi supaya orang bisa terima menjadi kebenaran yang sesungguh itu namanya memalsukan pesuduh itu menipu tipu muslihat mengakali kita oke nah kita bukan keturunan ini jadi ada dua bapak di dunia ini bapak siapa bapak pembohong dan bapak kebenaran kamu keturunannya mana nah kita lihat siapakah sebenarnya keturunan Abraham itu yang pertama yang pertama sesudah dikatakan ada benih Abraham dalam Galatia pasal 13 dan kita tidak membahas secara detail bahasa aslinya karena bahasa aslinya itu sperma dalam kata tunggal dan bukan jama hanya satu pribadi satu benih dan satu daging jadi bukan keturunan plural bukan jadi waktu menyebut Yesus selalu tunggal dan anak tunggal sulung dan tidak ada kedua ketiga dan hanya satu sekali dan tidak ada gantinya dan tidak pernah berganti dengan siapapun itu Galatia pasal 13 dan kejaran 12 15 itu yang pertama yang kedua ada benih Abraham secara fisik yaitu keturunan Israel semuanya termasuk Daud termasuk Salomo nah itu keturunan disebut sebagai anak-anak Abraham atau anak Abraham boleh jadi ada dua yang pertama adalah benih Abraham yang tunggal secara daging dia yang menunjukkan pada nubuatan Tuhan tentang satu benih anak keturunan Abraham bukan anak-anak Abraham bukan tapi anak Abraham yang dijanjikan dan dalam keturunanmu aku akan menjanjikan seorang juru selamat dan kamu akan mendapatkan keturunan nah itu keturunan tapi mendapatkan satu janji dari anakmu yang tunggal nah itu mesias surat dalam tata bahasanya begitu jelas semuanya dan langsung dibedakan Yesus adalah keturunan tanda petik Israel yang sejati dan Israel 12 suku dagingnya Abraham anak Yaakob dan ini dan ini bukan disini dan ini beda ini satu-satunya yang ketiga benih Abraham secara rohani kita baca dalam Roma pasal 4 ayat yang ke 11 dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metera kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya ya ini adalah Abraham dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapak leluhur kita pada masa ya belum disunat jadi Israel ada berapa orang-orang dispensasi orang-orang Kristen yang percaya Israel yang jasman itu ada dua Israel yang sesungguhnya itu daging yang diistimewakan Tuhan dan kita Israel yang kurang istimewa pupuk bawang Israel yang ikut-ikutan betul gitu sudah dari kalendok ini jelas dikatakan berdasar iman ditunjukkan sebelum ia bersunat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat dan yang bersunat pun harus beriman seperti iman Abraham sama sunat tidak bersunat itu bukan yang menentukan tetapi imannya Abraham ini yang menjadikan kamu Israel yang sejati dan bagaimana saya menjadi Israel sejati kamu menjadi milik Israel sejati keturunan yang mati di kayu salib dan kamu akan menjadi Israel yang sejati Israel yang satu dan tidak ada dua dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam Roma tadi dalam Galatia coba kita lihat ya Galatia ini Rasul Paulus Galatia pasal 3 ayat 29 28 juga sama saya bacakan dari ayat 26 sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus jadi orang Israel secara sunat torat keturunan Abraham tidak akan menjadi Israel kamu kenapa karena sudah diganti oleh Kristus Abraham sudah tidak berlaku karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus artinya mengenakan Kristus ada benih surgawi darah daging secara surgawi yang mati menghentikan mematikan dosa itu menjadi milikmu mengenakan Kristus dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada lakliyaki atau perempuan karena kamu semua ada satu di dalam Kristus sesudah kenapa ajaran-ajaran jelas gini masih ditolak saya kadang-kadang heran juga kenapa ya ini sudah jelas gini Yesus mengatakan jelas Rasul Paulus mengatakan jelas kenapa ada orang menafsirkan oh Israel masih tunggu Israel yang fisikal itu wah kita tunggu ya betul dia harus perjatuhan Yesus kalau enggak enggak bisa Israel yang sekarang itu enggak perjatuhan Yesus satu Israel enggak percaya negara Israel itu tidak perjatuhan Yesus bangsa Yahudi tidak perjatuhan Yesus yang bertopat memang banyak yang perjatuhan Yesus dan mereka sekarang lagi punya satu pelayanan yang kembali kepada Yerusalem dan itu orang-orang Yerusalem orang Israel ya cuman hati-hati di Youtube di Facebook itu banyak mereka minta sumbangan one for Israel minta sumbangan minta duit kita saya lihatin semua langkah-langkah mereka saya lihatin memang bagus beberapa pebahasan firman Tuhan tapi semua diperuntukkan apa cari dana fun ya dan jika kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah titik berhenti disini jika kamu adalah milik Kristus maka kamu adalah keturunan Abraham dan dikatakan dan berhak menerima janji Allah sesudah kenapa orang Yahudi tidak mau hak ke Yahudian kesulungan bangsa Israel diberikan bangsa lain kenapa saya beri contoh gampang contoh gampang sekali dan pasti sudah bisa ngerti ada seorang anak tunggal seluruh hidupnya diperhatikan seluruh hidupnya begitu dikasih dan semua perhatian orang tua ke dia ya kan karena anak tunggal dan kemudian dengan berkat Tuhan mamanya melahirkan keluar kembar tiga jadi anak kedua itu tiga maka ketiga anaknya ini setelah mau tidak mau namanya tiga anak ya gak mungkin perhatikan kamu lagi kan anak yang tunggal yang pertama oh kamu mana-mana diperhatikan sekarang anak tiga bayi lagi lebih diperhatikan bayinya daripada orang lama-lama anak ini merasakan apa loh kok gak perhatikan dengan saya lagi gak terima kenapa mama perhatikan adik-adik kok gak perhatikan saya setelah bisa ngerti hatinya anak yang dulu diperhatikan terus kemudian anak-anak yang lain ada kemudian anak melahirkan anak lagi eh tiga lagi enam jadi ya kan gimana lahir tiga ada yang sampai enam loh jadi dunia ini ada sekali kelahiran anaknya kayak mungkin kayak kecil-kecil kayak apa gitu kan terus bukan tiga jadi enam sekarang wah ini nomor satu aduh ya tau gini gak mau punya adik saya kenapa gak ngusah baru tahu dia gitu kan nah surah perhatikan satu kondisi kenapa bangsa Yahudi tidak mau kebangsanya itu dibagi dengan bangsa lain keistimewanya dicairkan karena mereka tidak tanda petik istimewa lagi nah itu yang dibenci karena Yesus melayani bangsa lain dan itulah kebencian yang sangat dasar dan itulah hati iblis dan ini kuncinya karena bapakmu adalah pembohong karena dari mula Allah menciptakan manusia Allah mencintai manusia pada mulanya Allah memilih Abraham Allah mengatakan engkau akan memberkati bangsa-bangsa betul dan banyak orang ingin melayani dalam misi ada orang barat ada orang korea saya tidak mau yang lain saya mau melayani apa saya ingin melayani orang-orang di kalimantan puji Tuhan kalau kamu dipimpin Tuhan khusus sekali kalimantan tetapi jika kamu hanya melayani kelompok tertentu dan tidak melihat yang lain dan semua pelayanan itu adalah untuk kelompok itu kita sama dengan bangsa Israel saya mengunggulkan teologi puritan saya tidak mau yang lain sedang dalam kondisi sedang sama dengan pemimpin agama Yahudi yang bangga keturunan mereka dan keistimewaan semua yang mereka dapatkan termasuk teologi dan saudara saudara bapakmu adalah iblis kelaka saudara saudara keistimewaan keunikan bangsa Israel itu bukan untuk bangsa Israel itu untuk dibagikan supaya semua juga unik dan semua menjadi anak-anak bapak surgawi melalui bangsa Israel langkuk menjadi terang bangsa bangsa lain dan inilah yang dihantam oleh Tuhan Yesus dan mereka membanggakan Yerusalem dihancurkan Yerusalem habis semuanya membanggakan suku Isma membanggakan sunat dihancurkan semua sunat dan semua termasuk Taurat dikatakan kenaplah Taurat ini sudah disitulah kita berdiri dan semua orang-orang yang di luar Israel memuji-muji Tuhan oh haleluya dan waktu mereka mendengarkan Petrus berkotbah bangsa lain orang-orang dari bangsa lain bersuka cita luar biasa mereka bertobat tapi orang Yahudi marah mereka kamu rasul kurang ajar ya membuang keistimewaan kami maka dibunuh rasul rasul bukan hanya Tuhan Yesus ini sama rasul ini murid-muridnya bunuh semuanya dan disitulah siapa yang bergerak orang yang membunuh mereka rasul paulus saulus dan saulus yang menuliskan hubungan ini galatia ini suratan dari rasul paulus yang dulu saulus dan dia tahu dosanya sebesar apa dan kita harap kita bisa mengerti ini dan kita tidak lagi sukuisme favoritisme setelah itu sudah tidak ada segala bangsa adalah milik Tuhan injil untuk milik segala lapisan masyarakat dari yang paling bawah sampai atas orang kaya orang miskin orang di penjara di luar penjara merdeka ataupun budak semuanya dibuka oleh Tuhan ayo datang pada Tuhan dan disitulah kita melihat hati Bapak yang begitu murah yang dibawa oleh Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus itu sedang memamerkan kasih siapa kasih Bapaknya dan dia mengatakan ini bukan Bapakmu Abraham ini Bapakku surgawi yang mutu saya yang memerintah Bapakmu Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain jadi seorang anak yang sudah terbiasa diistimewakan kamu bangsa yang diistimewakan kamu bangsa yang betul-betul sampai ribuan tahun orang istri itu ribuan tahun diistimewakan menjadi bangsa yang istimewa termasuk sangking istimewanya beberapa kali dihancurkan dibuang oleh Tuhan dan diperbudak betul kan gak sadar-sadar sampai akhirnya harus didirikan perjanjian baru dan dimetraikan dengan benih surgawi jadi Tuhan sekarang mengatakan Israel yang istimewa tetap istimewa dan yang tidak istimewa yang kafir menjadi istimewa jadi semua istimewa siapa yang gak terima yang kafir oh puji Tuhan sekarang istimewa saya yang gak terima siapa yang istimewa bukan kekurangan keistimewaannya karena orang lain diistimewakan saya benci itulah hati iblis saya sudah kaya ada orang yang kaya saya gak mau kamu punya hati setan gereja saya diperkati gereja lain diperkati saya gak terima oh gereja itu kalau saya diperkati ya dari Tuhan itu gak dari Tuhan itu hati setan kenapa sulit menerima karya Tuhan pada orang lain pada bangsa lain pada gereja lain dan merasa gerejanya itu paling benar itu bapakmu adalah pendusta walaupun kamu menyebut hati kami kami mengawasi seluruh jalan hidup kami dan kami mendengar peka terhadap keinginan Bapak dan dinyatakan dalam seluruh kehidupan Kristus yang begitu taat setia dan rendah hati hidup dengan sederhana dan kami tahu Tuhan satu-satunya yang menjadi model spiritual kami adalah anakmu yang Tuhan Tuhan kami Yesus Kristus walaupun kami tahu kami tidak mungkin sempurna bisa melakukan itu tetapi kami percaya kami disempurnakan dalam seluruh kelemahan kami bawalah setiap hati kami tidak lagi melihat bahwa kami adalah orang-orang yang teristimewa seperti bangsa Israel kami orang Kristen yang tidak pernah akan menghina orang-orang Kristen yang lain yang sungguh-sungguh memiliki iman dalam Kristus kami harus terbuka kami harus sungguh-sungguh melihat akan hati Bapak yang penuh dengan kemurahan kami harus juga menengok kepada bangsa lain orang-orang di sekeliling kami yang Tuhan percayakan yang Tuhan juga berikan dan terutama adalah keluarga kami kami bersyukur Tuhan bahwa anak-anak kami adalah anak di dalam perjanjian tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengasih anak-anak yang lain dan keluarga yang lain kami bersyukur karena Kristus yang mengatakan Bapakku ibuku saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapak dan inilah satu prinsip kerajaan kekal kerajaan surgawi bukan hanya anak kami bukan hanya keluarga kami tetapi juga orang-orang yang melakukan kehendak Bapak mereka adalah saudara keluarga kami semuanya dan inilah satu visi surgawi yang ketal kami bersyukur Tuhan bawalah hati kami untuk terus tunduk kepada Tuhan dan rendah hati dan berjalan dengan mengandalkan Tuhan dan berkantung kepada Tuhan terima kasih Bapak Adi dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini amin terima kasih Terima kasih.